Sebagai upaya meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Jasara Harja melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Surya Kayarudin Merlung, Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Penandatanganan ini dilaksanakan pada Rabu 17 November 2021. Kegiatan ini dibuka dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Kepala PT Jasara Harja Cabang Jambi bersama Direktur RSUD Surya Kayarudin Dr. Hamonangan pihak Rumah Sakit berharap korban kecelakaan lalu lintas dapat ditangani di RSUD Surya Kayarudin dengan pelayanan yang terbaik serta menjadikan kontribusi kepada Rumah Sakit. Kedepang dari keadaannya, kerjasama dengan jasaran harga, kemudahan kedepannya, penyadikan atau kasus-kasus yang banyak penyakit. Selakanlah nanti, keras mungkin bisa teratasi dan kami juga bisa langsung menerima kerjasama ini menjadikan kontribusi kembali bagi Rumah Sakit. Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja Cabang Jambi, M. Zulhampane, beserta jajaran, juga melakukan rumtur berkeliling ruangan. Dan dijelaskan sebagai fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit, dirinya juga mengatakan kerjasama tersebut dalam rangka menangani korban-korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dirinya juga berharap kerjasama tersebut dapat memberikan kontribusi yang baik dalam penanganan korban kecelakaan. PT Jasara Harja Cabang Jambi melakukan MOU atau perjanjian tersebut dengan Rumah Sakit, Suria Hairurgin, Merlung, Kabupaten, Hanyung-Undang-Undang Barat. Perjanjian kerjasama ini di dalam rangka menangani korban-korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan undang-undang nomor 33 dan undang-undang 34 yang dikeluarkan oleh Jasara Harja. Harapannya dengan adanya kerjasama ini dapat menurunkan tingkat fatalitas akibat korban kecelakaan dan harapannya juga pada pihak Rumah Sakit Suria Hairurgin dapat memberikan kontribusi yang baik dalam penanganan korban kecelakaan. Kegiatan ditutup dengan giat sosialisasi terkait peran Jasara Harja dalam memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan kepada seluruh karyawan rumah sakit serta mekanisme kerjasama yang akan dilakukan antara rumah sakit dan Jasara Harja seperti proses penjaminan korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit, proses penagihan biaya dari rumah sakit ke Jasara Harja serta kerjasama lainnya. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.